Sementara Tumirsa di Yogyakarta, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono menggelar silaturahmi dan tasyakuran menyambut pergantian tahun baru 2024. Menurut Muhammad Mardiono, tasyakuran ini merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena menggambarkan kehidupan masyarakat yang rukun dan gotong royong. Pimpinan partai berlambang kabah ini juga menggunakan kesempatan ini untuk mensosialisasikan program kerja P3 dan Capres-Cawapres No. 3 Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, PLT Ketua Obom P3 Muhammad Mardiono mengajak pengurus kader dan simpatisan partai untuk menjemput kemenangan pemilu 2024 dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sementara Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki berharap pada tahun 2024, P3 dapat lebih baik dan bisa meraih target kemenangan. Hak pilih itu adalah merupakan senjata kedaulatan rakyat, maka gunakanlah secara efektif agar tidak efektif itu, agar bisa efektif itu adalah harus bersatu. Dan supaya warga masyarakat di sini itu memiliki keterwakilan. Tahun depan itu harus lebih baik dari tahun yang lalu. P3 tahun yang lalu lolos 4% dengan 19 kursi, tentu untuk lebih baik lagi, kita sesuai dengan target TPP, kita bisa capai 40 kursi.